13 inci, 14 inci, 15 inci, 17 inci, lebih prefer yang mana? Oke, baru-baru ini Asus memperkenalkan 3 laptop baru ke pasar Indonesia ya, dengan ukuran 15 inci. Oke, kenapa sih 15 inci? Nah, karena dari hasil survei, orang di Indonesia itu kebanyakan milih laptop di ukuran 14 inci. Karena mereka beranggapan bahwa laptop dengan ukuran di 15 sama 17 inci itu bakal lebih mahal, terus juga spesifikasinya pun juga beda gitu. Nah, kalau yang 13 inci, ya mungkin orang beranggapan kecilan gitu ya, terus juga tempat kerjanya nggak banyak gitu bro. Oke, jadi orang kebanyakan di 14 inci. Nah, tapi gimana kasusnya kalau misalnya di 13, 14, 15, 17 semua spesifikasinya itu sama? Ya, kalau gue sih lebih prefer di 17 inci, dan hasil survei pun juga menunjukkan kalau mereka lebih suka di 17 inci. Jadi dengan spesifikasi yang sama, mereka lebih prefer display yang lebih gede gitu. Nah, tapi 17 inci mungkin agak sedikit kebesaran gitu ya. Nah, jadi kita ngambil yang paling tengahnya deh. Antara 14 sama 15 nih. Nah, jadi kalau misalnya spesifikasinya sama, antara 14 sama 15, kalian lebih pilih yang mana? Kalau gue ya 15 inci, karena gue butuh ruang kerja yang lebih banyak gitu bro. Dan harganya pun kalau misalnya sama, lebih prefer yang mana? Ya, udah jelas 15 inci lah, nggak usah ditanya. Oke, jadi itu dia yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, jadi di tanggal 19 Juni kemarin, Asus ngundang gue ke sebuah acara untuk menyaksikan dari ketiga laptop yang mereka pamerkan ya. Ada Zenbook Pro Duo, terus ada VivoBook, terus ya di VivoBook ini ada dua jenis. Ada K513, ada A516. Nah, untuk yang Zenbook Pro Duo-nya nggak bakal kita bahas, karena itu udah masuk ke laptop high-end dan mahal gitu ya bro. Jadi kita bakal bahas yang VivoBook A516. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi di VivoBook A516 ini, menurut gue cocok banget buat kalian yang lagi mau masuk kuliah atau mungkin fresh graduate gitu ya. Karena, kenapa? Nah, dari display sama spesifikasinya itu mendukung banget ya sama kegiatan kalian mungkin ya di software-software yang sekiranya agak berat sedikit gitu. Tapi, ya jangan dibandingin sama laptop gaming, karena ini laptop ya bukan buat gaming gitu bro. Jadi, jangan dibandingin sama misalnya ROG atau misalnya Asus TUF gitu ya. Nah, ini laptop berdiri sendiri gitu, oke. Nah, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu desainnya nih. Oke, sebagai laptop 15 inci, dia punya bodi yang rikas ya bro. Dari bobotnya sendiri cuma 1,8 kg, dan kedebalannya 19,9 mm. So, ini cocok banget dan gampang buat dibawa pergi. Asus VivoBook A516 ini punya keyboard full size yang udah ada backlitnya, jadi lebih terang dan keren menurut gue. Setiap tombol keyboardnya mempunyai key driver sejauh 1,4 mm, yang ideal buat mengetik. Terus, untuk layarnya juga udah didukung teknologi Nano Edge Display. Jadi, laptop ini dapat tampil sangat tipis, sehingga laptop ini dapat memiliki screen to body ratio hingga 83%. Layar berukuran 15 inci ini memiliki resolusi hingga Full HD. Layar ini cocok dipakai untuk bekerja maupun menikmati konten multimedia ya, karena udah dilapisi dengan lapisan anti silau atau bisa dibilang anti glare gitu. Serta memiliki sudut pandang hingga 178 derajat. Oke, dari desainnya sendiri gue juga bisa dibilang lumayan suka ya. Karena kenapa? Karena dari desainnya pun juga menurut gue lumayan ringkas buat kalian bawa kemana-mana dan ya... Oke, yang kedua ya itu spesifikasinya nih. Nah, spesifikasi ini udah jelas banget menjadi poin penting ya ketika kalian mau beli sebuah laptop. Jadi, kalian nggak cuma lihat desainnya doang dong. Nah, spesifikasi pun juga penting gitu. Oke, dari spesifikasinya kayak gini nih. Oke, laptop ini udah ditenagai oleh prosesor Intel generasi ke-10. Terus, untuk varian tertingginya dia pake Intel Core i5 yang punya konfigurasi 4 core dan 8 thread, serta boost clock hingga 3,6 GHz. Beberapa varian dari laptop ini juga udah pake chip grafis Nvidia GeForce MX330. Nah, terus untuk bagian RAM-nya dia DDR4 yang merupakan standar laptop modern dengan kapasitas yang bisa kalian upgrade gitu. Terus, untuk penyimpanannya dia pake 2.5 SATA dan M.2 PCIe. Oke, yang ketiga ya itu konektivitas dari laptop ini ya. Nah, untuk konektivitasnya sendiri itu kayak gini. Oke, untuk konektivitasnya dia pake Wi-Fi 5. Terus, untuk Bluetooth-nya dia pake 4.1. Nah, terus untuk bagian port-nya dia tuh kayak gini, bro. Oke, yang keempat. Nah, kira-kira worth it nggak sih buat kalian beli? Dengan harga-harganya tuh bakal kayak gini, bro. Oke, dengan beberapa varian yang udah gue tampilin kira-kira gimana? Menurut kalian worth it atau nggak? Kan, gue udah bilang tadi ya, dengan harga yang sekiranya sama, sama ukuran yang 14 inch. Tapi kalian dapet laptop ukuran 15 inch. Kira-kira gimana? Worth it? Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi milih-milih laptop gitu ya. Karena sekarang bulan-bulan tahun ajaran baru nih. Buat kalian yang lagi mau jadi calon mahasiswa. Atau mungkin calon pelajar yang baru masuk SMP, masuk SMA. Iya nggak? Oke, jadi terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton. I'm Onodox. Thanks for watching. See you on next video. Sub indo by broth3rmax